KESUKSESAN PASANGAN GANDA PUTRI INDONESIA GRECIA POLY DAN APRIANI RAHGANTER SENDIDI BAGI MASYARAKAT INDONESIA Ya, keduanya berhasil mengukir sejarah bagi tanah air tercinta di mata dunia sebagai ganda putri Indonesia pertama yang berhasil meraih emas di gelaran Olimpiade. Atas prestasi tersebut, Grecia dan Apriani tak hanya kebanjiran ucapan selamat, namun juga hadiah yang bernilai fantastis. Lantas, seperti apa kisah dibalik fantastisnya, hadiah dari Kemenpora senilai 5 miliar hingga Kemenparekraf yang memberikan liburan kelima destinasi dengan super prioritas. Bagaimana pula istimewanya hadiah yang diterima oleh Grecia dan Apriani dari tanah kelahiran mereka masing-masing. Dan seperti apa potret mewanya senderat hadiah lain yang Grecia dan Apriani dapatkan, mulai dari unit apartemen mewah, cabang kerai usaha, hingga menikmati kopi gratis seumur hidup mereka. Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Di tengah ujian demi ujian yang kini masih menerpa, Segenap rakyat Indonesia bak mendapatkan suntikan semangat atas kemenangan. Prestasi luar biasa yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia tersebut. Membuat Grecia dan Apriani tak hanya kebanjiran ucapan selamat, namun hadiah bertubi-tubi juga menanti. Salah satunya mendapatkan bonus sebesar 5 miliar rupiah dari pemerintah Indonesia. Ya, hadiah fantastis tersebut memang sejak awal dicanangkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk para atlet yang berlaga dalam ajang bergengsi dunia tersebut. Terima kasih. Selamat sore, selamat sore, Gris dan Apri. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan. Kemasnya, selamat juga untuk pelatih. Enggian, selamat. Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga. Perjuangannya tuh, perjuangannya tuh. Perjuangannya tuh. Perjuangannya ngejar setoran. So, here is the gold medal. Habis juara kemarin, sebenarnya dari semifinal sih. Itu udah handphone udah sibuk banget. Dan kita berusaha untuk fokus. Dan akhirnya kemarin pecah. Dan sekarang udah gak tau, banyak banget yang mengucapin. Dan kita bener-bener mau berterima kasih untuk semuanya. Yang luar biasa, yang mendukung kita semua. Bangga lah, saya termasuk orang yang sangat bangga atas prestasi. Ada niatnya bang untuk memberi. Lagi dipikirkan. Bonus fantasis pun juga menanti Greysia dan Apriani dari PP Jaya Raya atas keberhasilan mereka yang meraih medali emas di Olimpiada. Rasa bangga sekaligus haru juga dirasakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno. Saat melihat perjuangan Greysia dan Apriani yang memberikan semangat bagi seluruh bangsa untuk tetap berdiri tegar di masa sulit sekalipun. Karena itulah, sebagai hadiah, Sandiaga Uno akan mengajak jalan-jalan keduanya ke lima destinasi unggulan dengan super prioritas. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Greysia dan Apriani yang sudah memenangkan medali emas untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini semangat kita bangkit di saat sulit. Greysia ini menunjukkan bahwa kalau kita kerja keras, kalau kita berkontribusi, kalau kita bermain lepas, kita memberikan kontribusi yang berkualitas, walaupun rankingnya ada di bawah, tapi dia membuktikan di Olimpiada apapun bisa terjadi. Atas nama pemerintah Indonesia, kami semua berterima kasih kepada seluruh tim Greysia dan Apri. Dan kami sudah mengumumkan bahwa kami akan mengajak Greysia dan Apri liburan di lima destinasi super prioritas. Di Danau Toba, tempatnya Bang Hotman, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Likupang. Tidak berhenti sampai di situ, Greysia dan Apriani juga mendapat hadiah istimewa dari tanah kelahiran mereka. Lantas, seperti apa kehebohan masyarakat di sana hingga menyiapkan bonus fantastis untuk keduanya. Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Prestasi luar biasa yang ditorekan Greysia Poli dan Apriani Rahayu menorehkan kebanggaan tersendiri di kampung halaman mereka masing-masing. Bonus pun telah disiapkan oleh pemerintah kota Tomohon untuk Greysia, yakni sebidang tanah sebagai bentuk apresiasi kepada putri daerah kebanggaan mereka yang bersinar di kancah dunia. Bahkan kabarnya, hadiah tersebut sudah dipersiapkan sebelum Greysia dan Apriani meraih medali emas. Gubernur Sulawesi Utara sendiri secara langsung memberikan selamat kepada Greysia dan juga Apriani lewat panggilan video call. Dalam momen tersebut, saking bangganya ia terhadap sang juara Olimpiade, ia pun menyiapkan hadiah khusus sebagai apresiasi atas perjuangan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, orang di balik layar nih, Pak. Iya, di balik layar. Ini, Pak, kita nih, ini dia nih, Oma. Untuk Kak Greciapoli dan juga Kak Priyani yang sudah mendapatkan medali emas, luar biasa dan aku benar-benar salut banget sama kalian. Dan juga untuk Kak Antoni Ginting yang juga mendapatkan medali perunggu. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa dan terus pertahankan. Jangan patah semangat. Dan sekali lagi, terima kasih banyak karena kalian sudah membangun harum nama Indonesia. Kalian luar biasa. Tak hanya Greciapoli, Euphoria atas kemenangan medali emas juga mengalir di tanah kelahiran Apriyani, Konawe, Sulawesi Tenggara. Ya, pemerintah setempat turut menyiapkan bonus dalam bentuk sebidang tanah dan juga rumah untuk Apriyani. Kemudian, secara pribadi sang bupati pun ikut memberikan hadiah 5 ekor sapi sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi putri kebanggaan daerah mereka. Belum berhenti sampai di situ, keluarga Apriyani juga mendapat kunjungan khusus dari salah satu anggota DPR setempat. Yang mana secara pribadi turut memberikan hadiah 100 juta dan diserahkan langsung kepada sang ayah. Alhamdulillah 100 juta ya Bu, ya. ini sebuah sejarah baru bagi Perpulukan Ngesa Indonesia. Karena sejak pertama kali kapal Perpulukan Ngesa diperbandingkan di Olimpiada Barcelona tahun 1992 sampai sekarang, belum ada prestasi besar yang pernah ditorehkan oleh pasangan ganda putri. Namun kali ini di Olimpiade Tokyo, Greysia Uli dan Apriani Rahayu sukses dengan persembahan medali emas, medali yang paling didampak oleh seluruh atlet bagi kejayaan prestasi pelutangasi Indonesia. Seperti apa potret mewanya sederet hadiah lain yang diterima oleh Greysia dan Apriani mulai dari unit apartemen mewah, cabang gerai usaha hingga menikmati kopi gratis seumur hidup mereka. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Reski Aditya, saksikan Intense Senin sampai Sabtu tiga kali sehari. Thank you. Detik-detik kemenangan Greysia Uli dan Apriani Rahayu bukan saja membuat bangga Presiden Joko Widodo yang langsung melakukan video call usai pertandingan perlangsung. Namun juga sederet artis hingga toko penting tanah air berbahagia sekaligus haru. Saking bangganya atas pencapaian tersebut, sederet hadiah pun masih menanti mereka dari berbagai pihak. Selain dari kampung halaman, bonus unian turut datang dari Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna yang rencananya akan mengadakan acara khusus dan menyiapkan rumah di kawasan elit Pantai Indah Kapur. Tak hanya itu, lewat unggahnya di media sosial, pembulu tangki senior Haryanto Arbi mengungkapkan, Jika Greysia dan Apriani serta sang pelatih Eng Hyad akan mendapatkan 3 unit apartemen di kawasan BSD City Tangerang yang mempunyai kisaran harga fantastis 562 juta rupiah per unitnya. I'm gonna show my face that. Yaudah, screenshot. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, habis. Kami masih gak nyangka sih, sampai tadi makan, sampai tadi bangun pagi deh. Bangun pagi, melihat ada medali, ada medali emas. Olimpiade itu pasti kayak sesuatu hal yang gak pernah, kita pikirin sih, kita pikirin tapi yang gak pernah nyangka kalau kita bisa dapet. Tapi tadi juga makan, kayak nyadarin, ih, juara Olimpiade ya, gak, gitu-gitu, bencana ya. Ya gini-gitu sendiri, bencana-bencana sama Apriya. Aku mau ucapkan selamat untuk Indonesia, untuk Gracia Poli dan juga Apriyani Rahayu. Sangat senang dan bangga banget melihat Indonesia bisa mendapatkan medali emas dalam dana putri. Jadi, bener-bener sebuah sejarah baru, ikut senang banget, nontonnya juga deg-degan, haru banget, tadi ngeliat pas lagi ketika, berbeda Indonesia dinaikkan, terus abis itu lagu Indonesia Raya juga mulai dipemandangkan. Dan itu gak cuman disana atau mereka yang nangis, tapi kita yang nonton juga jadi ikut nangis dan terharu banget, bener-bener keren, keren banget. Pokoknya sekali lagi, ikut senang yang pastinya selamat untuk Indonesia ku, terima kasih, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu. Komprats! Sejumlah bonus juga mengalir bagi Gracia dan Apriyani dari para publik figur tanah air atas prestasi gemilang mereka. Salah satunya dari pengusaha asal Malang, Gilang Widya Pramana yang diculuki sebagai Crazy Rich Malang. Tak tanggung-tanggung, ia akan memberikan bonus untuk Gracia dan Apriyani yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Selain itu, YouTuber sekaligus pebisnis kuliner Arief Muhammad pun mengaku siap lunasik janjinya yakni memberikan masing-masing dari mereka satu cabang bakso aci miliknya. Tak kala unik, aktor sekaligus pemilik kedai filosofi kopi Chico Jericho pun turut menjanjikan Gracia dan Apriyani minum kopi gratis umur hidup di semua kedai miliknya. Saya memberikan bonus untuk para perai pendali di Olimpiade Tugil. Pemerintah saya nggak tahu berapa ya, tapi kalau bonus dari saya sendiri dari kantong pribadi saya untuk mensupport atlet yang bertanding di Olimpiade, kalau untuk emas saya kasih 500 juta. Selamat Gracia, selamat Apriyani, wah bangga sekali. Kalian luar biasa, iya terima kasih. Kalian juga supporternya luar biasa, sehingga kami bisa betul-betul mendapat dorongan yang kuat gitu loh di dalam lapangan. Selamat untuk Gracia Poli dan Apriyani, Rahayu yang sudah mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo dalam cabang olahraga badminton ganda putri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, semoga bisa dipertahankan penerus daripada Ibu Susi Susanti ya. Kita tahu dulu atlet badminton kita untuk perempuan, dan semoga juga untuk atlet-atlet Indonesia lainnya tetap semangat bisa mendapatkan medali-medali emas berikutnya. Pertahankan, juara! Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siap, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.